Oh temperaturnya naik Aduh, apaan? Barusan Aduh, serem banget Meledak, Kak Saya Bang Del Dan saya Kak Beda Kami Road Trip Indonesia Melusuri pelosok Nusantara Menari di birunya samudera Bernyanyi di lembah-lembah belakang Dusun dan kota Kemana saja Lihatlah aku shopping apa Satu dulu, yang paling murah dulu Penpel Terus Panggangan Terus ada hand sanitizer murah Sekarang sudah mulai ini Banyak Setengah liter Nah, ini dia Ini buat main bulu tangkis Karena penggorenganku yang terakhir itu Beli di Malang Berarti sudah satu tahun setengah yang lalu kan Dia sudah terkelupas-kelupas Sudah tidak sehat lagi Sekarang kita ganti yang baru Ini granit Kalau Kak Beda sudah Harus keluar rumah Dan harus belanja-belanja Aku yang deg-degan Itu pemborosan tidak itu? Oh, masa pemborosan Kalau sudah nganterin Kalau sudah nganterin dia ke Alfa Nganterin dia ke Pasar Mana dia yang pegang ATM Jantung rasanya sudah mau copot Dimana kalau mau nganterin? Ke GI ya? Aduh, nangis Nah, ke Grand Indonesia Atau ke Plaza Indonesia Ya, kita memang sudah berpikir Untuk ancar-ancar mau berangkat ya Ya Karena kan sekarang kita dapat undangan ke Togian Tojo Una-Una Ini ada sebuah kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah Kita dengarnya baru dan unik sekali namanya Kita pernah kirim kaos Oh iya? Iya Pernah kirim juga ya ke sana ya Terus lupa namanya nanti aku cek Ya, Tojo Una-Una Oke, terima kasih ya undangannya Tojo Una-Una Kita nanti akan ke sana Kita sekarang mau ke bengkel Om Ilang Weh, suring-suringnya sudah dipindahin Sudah mau sampai Apa saat? Uh, temperaturnya naik Aduh, kapan? Tidak ada saat? Baunya, um Aduh, serem banget Ledak, Kak Nyamu nggak sih Temperatur mana, Sam? Ini Oh Buka, Kak Ini temperaturnya Buka Apa ya? Buka Oh iya, berasap tuh Oh, ininya abis, sayang Airnya Buka air Buka diatur Buka diatur Buka mati-mati Tadi atur Cuma sebelum kita berangkat ke sana Kalau dari Tojo Una-Una Nanti kita rencana mau ke Luwuk Luwuk Kita bisa nyeberang ke Gorontalo Sementara di daerah Palu dan sekitarnya Ini kita belum eksplor Kemungkinan Kita mau ke Pantai Barat Pantai Tanjung Karang Kita belum pernah Poso juga Lembah Bada itu Ya, sama Napu Jadi mungkin kita ke Poso Poso baru Tojo Una-Una Ya Jadi kita bisa sekali jalan Dari Palu Palu Poso Jadi langsung meninggalkan Palu Palu Poso Ya, jadi kita langsung Perpisahan dengan Palu Insya Allah rencananya Mudah-mudahan dalam sebulan ini Kita bisa beresin semua ya Karena t-shirt kita yang kita bawa Stoknya juga udah kosong ya Ya, selama 3 bulan kita disini Pernah 1 kali datang t-shirt Dan sekarang ternyata Alhamdulillah udah kosong Maksudnya Tinggal sedikit lah Banyak sekali size-size yang tidak lengkap Nah, kita kalau tidak berjalan tanpa ini Kita kurang pede Iya Karena ini modal utama Iya, karena ini modal utama kita Sangat penting buat Nyawa kita Beli solar kita Biaya hidup kita sehari-hari Selain dari yang penjualan online Udah pindah nih Serling-senyawa Udah, udah Udah, udah say Pelingkut Itu apa ya? Pelingkut Ini pincet ya Pelingkut aja ya Iya, ini K-100 Atau aku perlu bantuin Nggak sibuk Nggosokin Kayak asal apa Nyikat Itu gardan depan itu Udah mulai rembes-rembes Netes air Cuma bisa dipakai Yang penting diisi terus 4x4 juga Masih bisa dipakai Nggak ada masalah Cuma kan Risi ya Iya, ngocor-ngocor terus Akhirnya di sini Baru bisa diatasi Halo Apa kabar kamu Ini tambah besar Kamu sekarang ya Ini tambah gede Ini ibunya nih Mamanya nih Hey Lucu kan mukanya lucu banget Ini nanti kalau kami berangkat Sedih nih Perpisahannya nih Karena kalau kita di perjalanan seperti ini Kita selalu harus menekan-menekan biaya Karena kan pemasukan kita juga tidak tetap Pemasukan kita juga kecil Sementara pengeluaran kita ini Di situ yang kita harus kawal betul-betul Supaya perjalanan kita bisa panjang Beda kalau kita cuma mungkin perjalanan Liburan sebulan Liburan seminggu, dua minggu Apalagi weekend ya Kita senang-senang lah Pagi ini kita sudah berada di Teluk Palu Kembali hari Sabtu Karena minggu lalu belum berhasil Jadi kita penasaran Kita coba lagi peruntungan Minggu ini Kita mau mancing lagi Kali ini kita mancing pakai stick Kalau kemarin pakai Pakai hand Hand line Padahal pakai hand line Weee strike Lumayan Bikan apa nih? Bikan batu Bikan jenggot Ini anggota baru kita nih Namanya siapa Om? Hasbun Om Hasbun? Om Hasbun Dari Kuala Tunggal Anjung Jabung Barat Jambi Meraja sudah dapat tiga deh Tiga kali strike Lagi kencang arus Jadi kalau kencang kenapa Om? Ini umpannya kan lari jauh nih Strike Strike Ya mantap mancing mania Lapu merah Lapu merah Ya empat bulan kita di Kota Palu ini ya luar biasa ya sambutannya Teman-teman semuanya juga Ada Om Dan mulai dari Om Ilyas Om Jack Pataba Om Ilham Om Firdaus Tante Wivi Apa lagi? Om Ferry Om Ferry Ya itu yang cukup intens ya Beberapa yang cukup intens Bertemu dengan Road Trip Indonesia Banyak membantu keperluan-keperluan Road Trip Indonesia Selama di Kota Palu Kami ucapkan terima kasih Hei kami udah mau berpisah Ya gapapa nanti simpen aja Ya kita masih di Teluk Palu Palu yang cantik ini Ini sudah kedua kali kita pergi mancing ke Teluk Palu Sabtu kedua Sabtu kemarin belum dapet Sabtu ini Alhamdulillah belum dapet juga Kalau yang lain udah pada strike semua Parah Jap ya Pemilik perahu kita Udah dua kali kita pakai perahu ini Minggu lalu udah masuk Youtube dia Bagaimana rasanya masuk Youtube? Hebok saja Hebok bagaimana cerita? Luar biasa Luar biasa teman-teman pada nanya Iya Dia bilang Wah kau hebat Jap ya Perahu kamu sudah masuk Youtube Saya bilang bisa Gimana Mas Bun Hasilnya hari ini? Ya Alhamdulillah Dapat Walaupun tidak banyak Dapat ya Yang penting strike-nya Yang penting strike-nya ya Mas Bun sama Amir Dawes ini Dia bekerja di Dosen Poltikes Palu Poltikes Palu Ya kemarin itu kan kita pikir Kita masih menunggu Kapan itu bisa normal kembali Tanpa harus pemeriksaan Tanpa harus rapid test Kita bisa lancar lagi perjalanannya Tapi ternyata itu tidak bisa Karena kita serang sudah masuk Pada yang namanya new normal Jadi new normal itu ya memang Ketika kita berjalan Memang kita harus membutuhkan Prosedur-prosedur Prosedur-prosedur Protokol-protokol Persyaratan-persyaratannya Tidak sebebas dulu ya Tidak sebebas dulu Sekarang baru kita menyadari Betapa indahnya kebebasan itu Betapa indahnya ketika dulu Kita mau masuk kemana aja Masuk provinsi mana aja Masuk daerah mana aja Tidak perlu surat-surat Mau lanjut kemana? Jakarta? Ke Depok Ini mau lanjut ke Depok Dari Menado Bawa mobil itu Orang gila juga dia bawa mobil ke Depok Ini udah kedua kali om Jalan sendiri Tidak ada teman Om Randy dari Menado Menado Terus Bablas Makassar Nyebrang Surabaya Terus Jakarta Ke Depok gila Jadi ini om Kalau mau jalan Masuk ini Ini persyaratannya antar provinsi nih Jadi aku Ngurus surat keterangan dulu di desa Desa nih ya Desa Kalau disini kegurangan Kalau disini kan Berarti om Ambil domisili dulu Ambil domisili dulu? Ambil domisili disini Di Palu Baru dari Kalau udah dapat domisili Baru Ngurus surat keterangan Melakukan perjalanan Dengan tujuan ke Menado Om masih mampir Gorontalo Berarti Gorontalo Kalau ke Menado Nanti di Gorontalo Udah nggak ada Nggak ribet lah Kan izin melintas Kalau izin melintas Nanti di Gorontalonya Dapat ini Ini surat izin melintas Baru Kalau ini yang dari daerahku Surat keterangan kesehatan Oh dari Puskes Mas? Iya Atau ini rapid ya? Nggak Nggak rapid nih Oh Kamu nggak pakai rapid? Nggak pakai rapid aku jalan nih Semalam disini Di Palu Mau minta Ini ada rapid Tapi itu khusus orang yang inap Tapi aku kan Masukin surat melintas Tambah paling bagus ini om Ada apa lagi? Aku tahu semuanya Surat Aku bawa ini sih Polisian Surat jalan Kan dengan maksud tujuan Aku mau ngirim Bawa mobil Jadi ini Terpake itu Surat jalan Kan ini Sesuai pengalaman aku Jadi Dari Menado Aku lewat Cek pointnya Satu perbatasan Gorontalo 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 Bolmong Itu cuma tak kasih Surat jalan Bahwa saya izin melintas Termogan baru dikasih nota yang tadi Di bawah aku melintas Pas masuk Palu Itu di jalan raya tuh ya? Iya di jalan raya Di perbatasan Pas masuk Palu Cek point pertama Perbatasan Palu Gorontalo Kasih lagi surat Kasih surat Oh iya Karena mereka silakan Kan izin melintas Jadi cuma di termogan aja Karena suhu di bawah Yang ditentukan Lanjut Pas masuk kota Pak Lu yang sini Taweli Pas masuk situ Itu yang pos besar Itu aku turun Kasih ini baru di Disinfektan Jadi gak usah khawatir Lintas Sulawesi itu aman Jadi buat teman-teman yang Yang ya Kalau punya waktu Ada rejeki Trans Sulawesi itu Asik banget Sekarang tosnya kayak gini Iya Iya Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Aku lupa tanya sama Mre Kalau penyeberangan Dari Makassar ke Manado Berapa? Kenapa ada yang langsung Ke Jakarta aja Kirim mobilnya Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia Magin seru Ya jadi itu yang dimaksud Dengan new normal Jadi sekarang kita menikmati Proses yang baru Jadi nanti kita masuk ke Tojounauna Togian Rapid Test Itu umurnya cuma 3 hari Atau 7 hari Kalau lebih dari itu Kita mau ke Luwuk Rapid Test Kita mau ke Gerontolo Rapid Test Satu lama-lama Bangkrut Bangkrut juga Buat bayar rapid test terus Gak tau lah mungkin ada Ada solusinya bagaimana Gak ngerti juga Ya mudah-mudahan Ada solusinya nanti Supaya jangan rapid test terus-terusan Sementara kita kan orang dari Luar daerah Plat mobil kita B lagi KTP Jakarta KTP Jakarta Kita perlu banyak Adaptasi dalam perjalanan Perjalanan ini Terling Senja Ayo dia datang Yuk kita lihat Ayo kita anterin Om Iam sekalian mau ke tempat Om Jack Kalian kita janjian Kita sekarang lagi test drive Terling Senja Sudah satu bulan lebih Menjelang lebaran Akhirnya dia Mengaspal lagi Lantap Lantap Akhirnya sampai Sampai Tapi kok tambah Bagus padahal Hah? Tambah Tambah kurus Tampah kurus Tampah kurus Mau makan nasi Selamat buat road trip Indonesia Sampai di Palu Sampai di Palu Rp70.000 Berarti road trip Indonesia selama di Palu Dapat hampir Rp3.000an ya Rp30.000an 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 ya Tapi itu niin Brand request Sterling Then Oh iya Kemarin juga Omm Jack Puta palabra Dan keluarganya datang disini, kita makan makan disini dibawain ikan bakar setelah berapa bulan gak ketemu Om Jack ya lama-lama, udah berbulan-bulan kita gak ketemu, semenjak awal kita masuk Kota Palu, kita ketemu, kemudian kita bikin rekaman lagu itu itu terakhir, baru kemarin-kemarin baru kita ketemu lagi sama Om Jack kita mampir ke rumahnya Pak Taba, dan kemudian mereka juga datang kesini, dan kita makan ikan bakar terima kasih ya Om Jack, Pak Taba dan Mami, dan keluarga, dan Mirza dia udah mulai bandel udah mulai nakal sekarang apa aja digaruk apa aja digigit kamu udah mulai nyebelin ya gak loh, masih imut-imut liatin aku mau main handphone ini matanya meram-meram yang lantuk banget jadi jadi bengkel Om Ilham ini, bengkel Parakoto ini juga dari awal kita masuk ke Palu, sudah banyak ya membantu kita banyak sekali, banyak sekali perbaikan-perbaikan ini ada dua trip, ada dua gelombang trip pertama yang waktu itu kan yang ada lapan item ini, perbaikan sudah diperbaiki nah kemudian menjelang lebaran kemarin ada yang agak berat-berat kasusnya yaitu karat-karat sama gardan nah itu juga udah diperbaiki dan sekarang sudah beres tinggal satu nih pera serling senja yang agak berat yaitu masih ada rembes oli sedikit antara transmisi dengan mesin masih rembes sedikit dan tadi itu kita baru bilang sama Om Ilham, kita tanyakan Om, berapa nih total biayanya perbaikan kita serling senja selama di Palu ini, selama di bengkel Om Ilham Om Ilham bilang sudah tidak usah dipikirkan, jadi semuanya udah gak usah, gak apa-apa free of charge untuk road trip Indonesia kita sangat terharu sekali ya bagaimana ya cara mengungkapkan terima kasih kita sama Om Ilham sayang ya paling kita hanya bisa ucapkan terima kasih dan kita hanya bisa mendoakan semoga Tuhan membalas kebaikan hati Om Ilham sayang kamu mau cari apa? cari ikan cari ikan? oke, kalau ikan maka kalau ini 50, ini 90, ini 70 itu berapa ke ikan berakap merah itu? itu berapa ke ikan berakap merah? banyak tadi berapa? ini berapa pak? 60 1 kilo 1 kilo yang mana kau? 60, iya, kakak merah ya kakak merah ya, kakak merah ya kakak merah ya, kakak merah ya oh potong tiga, kepalanya jadi dua iya, kepalanya di belakang aja dia buat dibakar ayo, iya, sudah itu 1 kilo setengah 1 kilo setengah iya, ini 90 ribu ini 90 ribu, itu 70 ribu 50 ribu, 900 ribu ini ada, ini ada yang masuk berapa lagi? eh, isi koras api Robinson Robinson View, ayo kamera guys mantap masuk youtube youtube? iya tulis ininya, roadtrip indonesia apa? kartu namanya kamu nggak bawa, ada bawa apa youtube-nya? biar saya subscribe roadtrip indonesia subscribe guys kue apa namanya ini? ini namanya Bolu kebole anak kebole belu inilah dia, Bolu terima kasih oke kita lagi di pasar apa ini? lasowani pasar lasowani pasar lasowani ikan kakak merahnya mau diapain mau dibakar bakar ikan kakak merah guys dengan penggorengan baru dengan penggorengan baru kita mau uji coba penggorengan baru gatal seluruh badan silahkan kemarin iya, ada obatnya bubain obat gatal yang gatal gatal-gatal kita kan terasalan juga kan pasarnya kayak apa sih kan pasarnya adanya di hari Rabu iya, betul Rabu Sabtu iya, betul jadi kita mencoba direkomendasikan sama Wampir Daus kita coba cari pasarnya ini baru pertama kali kita ke pasar lasowani hasil perbuluan ya, ini kita lagi download aplikasi link aja sama MyPertamina karena di sini di pom bensin ini katanya isi solar hanya bisa pakai aplikasi solar bersubsidi ya, solar bersubsidi kita baru tahu juga ternyata bisa isi BBM dengan aplikasi mari kita coba nih install dulu apa yang di install kita lihat bagaimana caranya nanti MyPertamina sama dua link aja link aja oke mungkin cara pembayaran dari sini ya nanti kita lihat caranya mereka 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 pertama kali tinggal di luar ditinggal aman kah gak apa-apa ya belajar belajar mandiri nanti kalau kita tinggal kan kamu survive oke daaah nanti 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 selamat pagi kak Beda selamat pagi selamat pagi sahabat RTI sekarang tanggal 27 Juni tahun 2020 kita masih di kota Palu jadi apa kegiatan kita hari ini kak Beda hari ini kita mau ke pasar Lasuani lagi oh iya kita mau ke pasar Lasuani enggak dong hari apa sabtu oh iya ke pasar Lasuani atau kalau mau cari daging disana karena kita mau beli tulang jadi kita mau eksperimen lagi belajar masak Kaledo itu masakan khas Sulawesi Tengah ya kota Palu ya Kaledo Kaledo itu kaki lembu dong gala singkatan jadi disingkat Kaledo jadi kalau kemarin-kemarin itu cari pom bensin itu yang ada solarnya kalau di kota Palu itu susah sekali kadang-kadang kita harus antri berjam-jam tapi sekarang kita ketemu satu pom bensin SPBU yang untuk pembelian solar itu dia menggunakan aplikasi kita harus download dua aplikasi kemarin kita udah coba eksperimen satu kali dan berhasil berarti sudah aman karena kan belum semua orang punya aplikasi terutama abang-abang supir truck itu oke ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin serup ini pertama kali kita tinggalin kucing anak kucing kita itu si Bolu itu di luar rumah di belajar kenapa? sebetulnya siapa sih ini namanya? namanya, oh, Bolu Bolu, Boblu iya, iya namanya Bolu aja lah yang gampang iya, iya kalau Boblu itu saya agak susah kalau Bolu gampang kan kayak kue juga kue juga gue suka aku itu baru pertama kali dia ditinggal di luar rumah nih kita nggak tahu mudah-mudahan aja aman dari kucing karong tapi kalau udah segede gitu masih ada kucing karong nggak sih? enggak, kalau ini ajak berantemnya kalau kenapa-napa sampai dia mati ya kamu tanggung jawab kenapa gue? kamu tanggung jawab nangis nanti kamu enggak, dia kan harus survive tadi aku bilang kamu mandiri ya di pojok kan berdua ibunya kan? iya yang gimana? kalo idonya udah matang belum? lama nih masaknya nih kalau mau makan enak sabar-sabar emang enak nih? enak dah tuh liat sum-sum ini sudah keluar dari terlemak-lemak susah pengisah kamera gue mampun terima kasih 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 terima kasih